Baik, dalam bab kali ini kita akan mempelajari beberapa sesi dalam beberapa sesi yang dikemas dalam beberapa video. Kalau kita lihat secara umum, kita akan belajar tentang statement dari Lagrang Multipliers. Kemudian kita akan mempelajari pembuktiannya dari Lagrang Multipliers ini. Setelah pembuktian, nanti kita akan belajar tentang contoh yang advance dari Lagrang Multipliers ini. Pemanfaatannya seperti apa. Kemudian sedikit bergeser, nanti kita akan belajar tentang constraint differentials. Oke, constraint differentials. Lalu kemudian bagaimana constraint differentials tersebut dinotasikan dengan lebih jelas dan terakhir nanti akan ada contohnya. Oke, secara umum Lagrang Multipliers ini akan membahas bagaimana kita bisa memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi di mana ada constraint di sana. Ada sebuah batasan dan batasan tersebut membuat ada keterkaitan antara X, Y, dan Z. Nah, kemudian tadi ya ada beberapa pembuktiannya di awal. Kita akan mempelajari dulu dengan menggunakan contoh supaya langsung terbayang. Setelah contoh, kita akan mempelajari pembuktiannya seperti apa. Dan contoh yang lebih advance akan disajikan agar kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana penerapannya untuk kasus-kasus yang mungkin lebih rumit. Oke. Nah, ketika kita bicara constraint, ternyata bukan saja maksimasi dan minimasi yang bisa kita constraint. Mencari suatu nilai turunan pun bisa kita constraint. Maka nanti kita akan belajar tentang constraint differentials. dalam constraint differentials ini kita akan belajar bagaimana jika kita mau mencari nilai diferensial atau mendiferensialkan suatu variable yang berdasarkan variable lain sedangkan variable yang lainnya lagi itu tidak bergerak atau dia tetap. Misalnya kita mau turunkan Z terhadap X seperti itu di mana Y-nya itu kita buat konstan. Nanti kita akan mempelajari notasinya yang lebih clear adalah seperti ini. Misalnya dou F dou X di mana Y-nya kita fixkan atau kita konstankan. Oke. Dan nanti di bagian akhir kita akan mempelajari bagaimana contohnya. dalam kasus yang sederhana yaitu mencari luas segitiga. Mencari luas segitiga dan kita ingin mengetahui bagaimana rate perubahan luas tersebut ketika theta berubah. Di mana kadang-kadang B-nya tetap kadang-kadang A-nya tetap. Jadi dua hal tersebut mungkin akan menjadi bagian utama dari bagian dari topik kali ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya.